Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tentang Mafia Tanah Kita mulai dengan pengertian dari Mafia Tanah, apakah yang dimaksud dengan Mafia Tanah? Yang dimaksud dengan Mafia Tanah adalah seseorang atau kelompok orang yang melakukan tindakan secara terencana untuk kepentingan memperoleh tanah atau memperoleh hak atas tanah dengan cara manipulasi data dan atau pemaksaan dan intimidasi serta dapat mempengaruhi penegak hukum dan pejabat publik yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku Jadi disini ada kata kuncinya adalah melakukan tindakan secara terencana Jadi terencana, mereka merencanakan ini Kemudian tujuannya apa? Memperoleh tanah Memperoleh tanah atau memperoleh hak atas tanah Jadi memperoleh tanah, tanahnya dia peroleh Secara fisik Ada juga yang memperoleh hak atas tanahnya Haknya saja, dia ambil haknya setelah itu dia lakukan transaksi dan sebagainya Kemudian caranya bagaimana? Dengan manipulasi data Jadi ada manipulasi data Ada pemalsuan Dan pemalsuan ini Berbagai modus Banyak sekali pemalsuannya Bisa pemalsuan dokumen Kepemilikan tanahnya Atau dokumen-dokumen yang merupakan Sarat-sarat untuk terjadinya peralihan hak atas tanah Atau sarat-sarat untuk permohonan Diterbitkannya hak atas tanah Kemudian juga disini ada Pemaksaan Ada juga yang berupa pemaksaan Dan intimidasi Nah untuk pemaksaan dan intimidasi ini Sering dilakukan oleh korporasi pada masa-masa sebelumnya Bagaimana dengan Cara atau modusnya Sehingga Pemilik bidang tanah merasa khawatir Merasa takut kalau tanah tersebut tidak dijual Kalau saya tidak jual Maka akibatnya akan Negatif bagi yang bersangkutan Mafia tersebut bisa dengan Cara Menakut-takutinya Dengan ketentuan hukum Atau dengan berpura-pura Ini adalah Kepentingan negara Kepentingan nasional Padahal itu adalah Kepentingan pribadi Atau golongannya Dengan surat-surat yang Meyakinkan bahwa memang Masyarakat harus menjual tanahnya Padahal Masyarakat Bebas saja Mau menjual ataukah tidak Mengenai harga pun Mereka bisa bertransaksi Sesuai dengan Apa yang mereka kehendaki Sesuai dengan harga atau nilai tanahnya Tetapi karena intimidasi Karena pemaksaan Maka Dia menjual dengan harga yang sangat murah Karena khawatir Nanti akan terjadi efek Secara hukum bagi yang bersangkutan Di kemudian hari Karena ketakutan Atau juga Karena Yang bersangkutan tidak tahu Bahwa tanahnya Bernilai tinggi Di saat ini Atau di masa yang akan datang Sehingga Karena ketakutan Di intimidasi Atau juga dipaksa Sehingga Dijual tanahnya Terjadilah transaksi Dan transaksi ini Juga tidak bisa dibatalkan Karena sudah sah Sudah melalui Ketentuan Atau sesuai dengan ketentuan yang ada Ada akta jual belinya Ada bukti Transaksinya Dan ada dokumentasinya Sehingga tidak bisa ditarik lagi Kemudian Serta dapat Mempengaruhi penegak hukum Dan pejabat publik Yang menyimpang Dari ketentuan hukum Yang berlaku Di sini adalah Kata kuncinya Ada penegak hukum Dan ada pejabat publik Yang menyimpang Dari ketentuan Hukum yang berlaku Artinya Di sini juga ada Penegak hukum Atau pejabat publik Yang menyimpang Dari Hukum yang Berlaku Jadi ada Ketentuannya Dilanggar Atau juga Karena datanya Tidak benar Sehingga tertipu Para pejabat publik ini Oleh Data atau berkas Yang dipasukan ini Kita juga tidak dapat Menutup mata Ada juga Beberapa Dari pejabat publik Atau dari penegak hukum Yang Ikut juga Terkait dengan hal ini Modus operandi Kejahatan Di bidang pertanahan Yang pertama Sebidang tanah Dijual Lebih dari satu kali Oleh pemilik Atau ahli warisnya Jadi ada Bidang tanah Dijual Beberapa kali Pemilik tanah ini Menjual ke A Tanah yang sama Dijual ke B Dijual ke C Dijual ke D Dan Pembelinya ini juga Membeli tanah tersebut Nah ini Nanti jadi bingung nih Jadi ada berapa nih Beberapa pemilik Dengan berkas surat Yang Bisa berbeda-beda Alas bukti haknya Contohnya Yang satu Pake sertifikat Kejualnya Yang satu Menggunakan Letter C Yang satu lagi Menggunakan Surat bukti pajak Berarti ada tiga tuh Jadi kalau tidak Hati-hati Itu bisa jadi masalah Di kemudian hari Ketika kita sebagai Pembeli Kemudian ahli warisnya juga Ada empat orang Masing-masing menjual Nah ini juga Masalah juga ini Selalunya mengaku Bahwa itu adalah tanahnya Itu warisannya Padahal tanah itu masih Tanah hak bersama Atau orang tuanya juga masih ada Kemudian juga Ada memalsukan Atau membuat Palsu surat-surat tanah Terkait dengan kepemilikan hak Jadi surat-suratnya yang dipalsu Bisa berupa surat girik Atau petuk Atau sertifikat Atau akta jual-beli Atau akta hibah Akta risalah lelang Kemudian akta waris Dan lainnya Itu dipalsukan Sehingga Pembeli tertipu Dikiranya itu adalah benar Surat-suratnya Nggak taunya palsu Kemudian Menguasai atau memiliki tanah Tidak sesuai dengan lokasinya Sertifikatnya benar Tetapi lokasinya berbeda Dijual Nah pembeli Tidak melihat Dimana lokasinya Dibeli saja Ternyata berbeda Antara Sertifikat Dengan Lokasinya Lokasi tanah fisiknya Selanjutnya Menggadaikan Atau menggelapkan Surat-surat tanah Surat-surat tanahnya digadaikan Tapi ketika digadaikan Dijual juga ke orang lain Ini jadi modus juga ini Jadi Kejahatan di sini Kemudian ada Pembebasan tanah Yang tidak sesuai Peraturan yang ada Selanjutnya Menguasai Secara fisik Tanpa didukung Surat atau dokumen Atau pendudukan Ilegal Atau tanpa hak Jadi banyak yang Mengaku fisik Dijaga Dia yang jaga Dia yang urus Padahal dia tidak punya surat-surat Pemilik surat-suratnya Tidak ada di tempat Mungkin sedang keluar negeri Atau mungkin sedang Pempergian Atau ada pekerjaan Di luar Wilayah tersebut Jauh Sehingga Satu, dua, tiga tahun Tidak bisa Mengontrol Atau Melihat Bidang tanahnya Dan dikuasai oleh orang lain Jadi ketika Pemiliknya datang Jadi Masalah Dan selanjutnya adalah Jual beli Jual belinya Karena Jual beli Dilakukan Di bidang tanah Yang bersengketa Tanahnya masih bersengketa Atau dilakukan jual beli Nah ketika Pembelinya Ingin menggunakan Jadi masalah Karena yang bersengketa juga Masih ribut Dua atau tiga orang Masih bersengketa Ternyata dijual Nah Pembeli jadi ikut-ikutan Di situ Jadi tambah rame lagi Di situ Permasalahannya Kemudian Adanya kuasa mutlak Kuasa mutlak Di sini adalah Kuasa Untuk Menjual atau Mutlak Terserah diapakan tanah tersebut Dikuasakan kepada si Misalkan Si B ini memiliki tanah Kemudian Ke si C Diberikan surat kuasa mutlak Silahkanlah gunakan Terserah Nah kuasa mutlak ini digunakan Untuk menjual tanah Atau digadaikan Atau dijual sebagian Dan sebagainya Ini kan jadi masalah Maka jangan ada Kuasa mutlak Kuasa jelas Kuasanya untuk apa Untuk pengecekan sertifikat Atau untuk menggunakan Satu tahun Itu namanya disewakan Tapi kalau kuasa mutlak Menjadi Seolah-olah ya Lepas semuanya Haknya Seolah-olah seperti itu Kuasa mutlak Kan mutlak Maka tidak ada kuasa mutlak seharusnya Kuasa harus jelas Kuasa untuk apa Kemudian ada penggelapan Penipuan Ada pemalsuan kuasa Nah ini ada pemalsuan kuasa Pengurusan Hak atas tanah Nah ini juga Bisa jadi masalah nih Hati-hati juga Dengan adanya seperti ini Pura-pura Dikuasakan untuk mengurus Sertifikat hak atas tanah Padahal tidak Pura-pura